Sampura sun palawargi, kumaha kabarna, mudah-mudahan damangi gengs Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Pada kesempatan kali ini gue mau bahas film tentang tragedi siklus 30 hari tanpa matahari Kok bisa? Namanya juga film gengs Sebelum kita mulai, mari subscribe dulu Karena kalau satu support dari kalian aja sangatlah berharga Yaudah lah, daripada berlama-lama, yuk kita cek edot aja Gaskun Scene diawali dengan seorang pria yang sedang meneropong kapal pesiar besar di laut Setelahnya, dia kembali berjalan menuju kota kecil bernama Dero Hari itu merupakan hari terakhir matahari terbit sebelum siklus 30 tanpa matahari cahaya dimulai Skip, kini seorang serif bernama Eben dan temannya bernama Billy yang lagi ngecek tempukan HP yang udah gosong terbakar Aneh? Iya emang Setelahnya, mereka lanjut lagi patroli di sepanjang jalan yang diselimuti salju Cewek cantik bernama Stella ini merupakan seorang paluan yang tak lain adalah istrinya Eben Dia lagi marahan sama Eben dan mau berencana pergi ke luar kota buat ngenangin hati Stella pun buru-buru otw ke bandara karena kalau enggak, nanti dia bisa ketinggalan pesawat Kini, warga kota Barrow prepare untuk menghadapi siklus itu Sebagian besar dari mereka menetap dulu ke kota sebelah, sementara sisanya masih bertahan di kota Barrow Lalu, kumpulan para anjim yang dihampiri orang asing kini dibunuh semua oleh orang itu Astagfirullahaladzim, enggak boleh ngomong kasar tapi gelo atau jilema Tentu aja kabar itu sampai ke Eben setelah ke polisi yang suka berpatroli di sana Pas mau otw, dia nerima telepon dari Stella yang bilang kalau mobilnya mengalami masalah dan harus dapat tumpangan Eben yang senang istrinya mau nelfon dia lagi pun nyuruh Billy buat otw ke Stella dan nganterin ke bandara Ketika Eben sampai di kandang gugup, yang sudah tewa semua membuat Eben geram Eben pun berjanji akan menemukan si pengunuh para gugup ini Skip, balik ke Billy yang udah sampai di tempat Stella Dimana mobilnya Stella udah tabrakan dan enggak bisa dipakai Stella dan Billy pun buru-buru ke bandara karena waktu penerbangan cuma tinggal sebentar lagi dan bener aja Pas mereka sampai di sana, bandaranya udah ditutup karena penembangannya juga udah jalan Yap, Stella ketinggalan pesawat dan harus tetap tinggal di kota Barrow Beralih ke kantor komunikasi yang terdapat bapac-bapac yang lagi kerja lembur Tapi tiba-tiba listriknya padam Si bapac pun keluar dan denger suara yang bikin dia takut Oleh sebab itu, dia pun bergegas pulang Belum juga berhasil pulang, suara menyeramkan itu menunjukkan wujudnya yang langsung membunuh si bapac tersebut Sin beralih ke kafe yang lagi riwe sama pria aneh yang maksa-maksa ke penjaga teko Minta alkohol sama dagi mentah sambil marah-marah Eben yang kebetulan ada disitu pun berusaha nenangin Tapi si pria malah gak tau diri Nyolot tipe porongos ke Eben yang bikin suasana makin riwe Sampai Stella pun datang melerai dengan menodongkan pistol Ialah orang palawan, anjay Mereka pun bawa si pria polontong ini ke sel tahanan Pas diintrogasi, si pria ini malah diem aja kayak lagi seriawan jir Yaudahlah rada gelo merun Nenek Eben yang emang kerja di kantor polisi pun bilang kalau jaringan internet mati total Hmm, kenapa sebenernya ya? Nanti gue jelasin Eben inget punya temen yang bekerja di kantor komunikasi Dia nyoba nelfon tapi kan gak bisa ya Eben pun otw kesana Tapi belum aja berangkat, si pria aneh bilang kalau bakal ada Gerombolan yang jemput dia atas kehormatan yang dia lakukan untuknya Gak ngerti kan? Aneh emang Eben yang kepo pun nanya Siapa sih gerombolan itu? Belum juga dijawab, listrik seluruh kata pada mati total Si Jack yang tak lain adalah adiknya Eben emang udah punya sirasat gak baik Kata si Jack, kayaknya generator ada yang sengaja ngerusak Eben pun jadi otw ke kantor komunikasi Dan pas sampe kesana, betapa kagetnya dia Ternyata temennya itu sudah tewa secara mengenaskan Eben pun gercep balik lagi untuk patroli Dan masih tau ke para warga buat stay aja di rumah Gak usah kemana-kemana Yah, social distancing anjir Scene beralih ke kantor polisi Dimana si pria pelontong rada edar ngobrol gak nyambung Yang bikin Jack kepancing emosi Dan akhirnya nyamperin si geblek Tiba-tiba, Jack dicekik sampe akhirnya Eben dateng dan nembak si pria pelontong Karena saking keselnya Si pria itu pun diborgol ke besi sel sambil ditanya-tanya Tapi lagi-lagi jawabannya ngalir ngidul Karena keadaan, Stella dan Eben tiba-tiba aja bisa baikan Ada hikmahnya juga ya Pasti trik ini berdasar mencari bantuan Atau semua skandal aneh ini Pas lagi di jalan Eben lihat ada yang aneh di depan Mereka berhenti dan keluar dari mobil Stella yang lihat ada yang aneh Nyuruh Eben balik lagi ke mobil aja Untungnya, mereka selamat dari serangan entah makhluk entah orang aneh Dan di sepanjang jalan Memang sudah terjadi kekacauan di kota Barrow ini Telefon dari sang nenek yang meminta tolong bikin mereka bergegas balik lagi ke kantor polisi Pas nyampe ke kantor Kantornya udah sepi Cuma ada pria aneh aja Eben pun nanya kemana perginya adik dan neneknya itu Tapi si pria malah bilang Gerombolan itu gak bawa dia pergi Bunuh aja dia sekarang Dengar itu Eben emosi dan berniat bunuh si orang kampret ini Tapi dicegah sama Stella Dan jeng-jeng Segerombolan yang dimaksud pria aneh sekaligus Menyebabkan kekacauan ini pun ternyata adalah pampir Yang siap membantai semua manusia di kota Barrow Beralih ke kafe yang ternyata sudah ada Jake dan pasi nenek Beserta orang-orang yang ngumpet dari serangan para pampir Mereka yang di kafe memang masih aman Tapi di pusat kota, si pampir udah mulai membantai manusia Eben dan Stella pun sampai di kafe Dan seneng ngeliat Jake selamat Ada di kafe tersebut Kepinaan si nenek yang harus meninggoy Karena ulah para pampir Ketika mereka riwa bahas skandal Eben memfokus mikir tempat aman Buat persembunyian orang-orang yang masih selamat ini Akhirnya mereka pun berdiskusi Untuk membuat rencana Pergi dari kafe Dan otw ke sebuah loteng Eben kepikiran Kayaknya harus ada yang mengalihkan perhatian nih Pampir kalau enggak Mereka pasti udah disergap duluan Dan hal itu akan dilakukan oleh Pak Sutri Eben dan Stella Mereka pun keluar pakai mobil untuk melancarkan aksi Tapi belum aja siap Si mobil tiba-tiba diangkat sama para pampir Tapi untungnya Bau datang di waktu yang pas Nyelamatin pas sutri itu Mereka pun selamat dan otw ke tempat tujuan Yap, loteng Di dalam loteng Mereka lagi beristirahat Sambil memikirkan bagaimana caranya Untuk bertahan hidup terlebih Dengan stok makanan yang terbilang sedikit Untuk satu bulan Beralih ke kantor polisi Dengan si pria aneh masih stay gitu-gitu aja Akhirnya Para pampir itu datang dan si ketua mengucap terima kasih Atas semua yang dilakukan si pria Sampai aksinya berjalan loncat Yap, ternyata si pria aneh yang nyabotasi segala-galanya di kota itu Bukannya diselamatin Dia malah dibunuh sama pampir Lebuk, tak akan siap Di loteng Lagi gaduh sama perbedaan pendapat Tapi untungnya Eben berhasil menenangkan Mereka pun kini menyusul rencana buat ke minimarket Ngambil beberapa stok makanan Pas badai saju Kenapa? Ya buat perlindungan mereka dari para pampir Gak terasa udah seminggu aja Terlihat seorang wanita yang teriak minta tolong di sepanjang jalan Mereka yang ada di loteng cuma bisa memperhatikan aja Karena mereka tahu itu pancingnya dari pampir Tapi karena Eben terbiasa jadi seorang polisi Dia pun mau nyelamatin wanita itu Si wanita cuma bisa mohon ampun buat gak dibunuh Karena gak bisa bikin orang-orang keluar dari tempat persendunian Eben yang mau nyelamatin pun gagal Karena si wanita keburu dibunuh Dia malah nemuin temennya yang ngumpet di kolong rumah Pas diselamatin Ternyata si temennya ini udah berubah jadi pampir Eben pun malah diserang Sampai jumpa lagi Terima kasih.